Berapa waktu minimal orang itikaf itu? Berapa waktu minimal? Ini macam-macam pendapat ulang. Ada mengatakan 10 hari, ada mengatakan walaupun sekejap sekedar duduk sejenak, yang penting niat itikaf sudah itikaf dan lain sebagainya. Ya, paling tidak dari apa yang dinukil dari Nabi AS, minimal itikaf itu satu malam. Minimal itikaf itu satu malam. Maksudnya satu malam, satu hari itu. Satu malam. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abdullah bin Umar menceritakan, anna Umar radiyallahu anna sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam. Suatu hari, Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah. Suatu hari, Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah. Apa kata Umar bin Khattab? Kuntu nadertu fil jahiliyah an a'takifa laylatan fil masjidil haram. Wahai Rasulullah, dulu aku pernah bernadar untuk bisa itikaf satu malam saja di masjidil haram. Dulu, di masa jahiliyah. Jahiliyah saja. Ada nadar itikaf ya? Masa kita enggak ya? Orang jahiliyah ini masih jahiliyah. Waktu itu Umar bin Khattab masih jahiliyah di masa jahiliyah. Setelah itu Allah memberikan hidayah kepada beliau, Masya Allah. Nah, di masa jahiliyah dulu kata Umar, aku pernah bernadar untuk itikaf satu malam di masjidil haram. Apa kata Nabi? Nabi bersabda, Kalau gitu, tunaikan nadarmu. Maksudnya silahkan kamu itikaf. Berapa malam? Satu malam. Nah, ini riwayat yang paling sedikit menyebutkan jumlah hari itikaf. Berapa malam? Satu malam. Oleh karena itu, dari sini disebutkan oleh para ulama, Fihi dalilun ala annal itikaf la yushtaratulahusawm. Yang pertama. Ini dalil bahwa syarat itikaf itu enggak harus puasa. Enggak harus apa? Puasa. Walahadda liakfal itikaf. Dan tidak ada batasan orang dikatakan yang itikaf. Ya, berdasarkan keumuman delil-delil yang ada. Ya, paling tidak satu malam dia lakukan. Ya, satu malam dia lakukan. Jangan lakukan. Jangan lakukan. Jangan lakukan. Jangan lakukan. Jangan lakukan. Jangan lakukan. Terima kasih.